Kepolisian Daerah Jawa Timur beserta jajarannya mensiagakan tim cyber untuk memantau peredarnya hoax dan sara selama masa kampanye pemilu 2019. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan pemilu damai dan aman. Hal ini disampaikan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Polisi Luki Hermawan saat mengikuti parade budaya dan deklarasi kampanye damai oleh Komisi Pemilihan Umum di Kota Surabaya. Polisi dan KPU akan semakin ketat mengawasi beredarnya berita bohong dan sara di media sosial selama masa kampanye. Polisi sendiri telah membentuk tim cyber yang bertugas memantau berita hoax dan sara di media sosial selama masa kampanye pilek dan pilpres mulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Kepolisian Daerah Jawa Timur Kita akan melakukan kegiatan pengamanan ini secara maksimal terutama dalam menghadapi berita hoax politik yanat, politik yang mengandung sara dan masalah berita yang betul-betul yang mengganggu. Di media-media kami akan tindak tegas dan kami sudah perintahkan seluruh kapores untuk memantau bersama-sama panuas untuk pelaksanaan kegiatan kampanye ini. Polisi sendiri akan memberikan sanksi tegas kepada pembuat dan penyebar berita hoax dan sara yang dapat menimbulkan perpecahan dan gesekan di tengah-tengah masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur